Pelaku perampokan di Jalan Lintas Jambi atau Tanjab Tim, tepatnya di kawasan desa baru, kecamatan Marosebo, Muaro Jambi, sengaja menghamburkan uang agar tak dikejar oleh warga. Aksi perampokan terjadi pada Senin 22 April 2024 siang. Di media sosial, beredar video pengakuan pelaku perampokan yang menyebut sengaja menghamburkan uang untuk mengecoh warga agar tak dikejar. Pelaku perampokan berjumlah dua orang dengan modus pecah kaca. Satu pelaku atas nama Suwandi, warga kecamatan Kandis, Kabupaten Oganilir, Provinsi Sumatera Selatan ditangkap di lokasi. Sementara rekannya yang berperan sebagai jogi motor, kabur dan saat ini dalam pengajaran pihak kepolisian. Kronologi berawal ketika bos sawit Gunawan alias Wawan berangkat ke bank untuk mengambil uang hasil transaksinya dari bisnis jual-beli tandan buah segar. Dia melakukan transaksi penarikan sebesar 150 juta rupiah yang kemudian dimasukkan ke dalam tas. Saat perjalanan pulang ke Tanjab Tim, Wawan yang saat itu sudah lapar berhenti sesaat di rumah makan. Tanpa sepengetahuannya, ada dua pria yang mengikuti pakai sepeda motor sejak dari bank dan mendekati mobil Wawan yang diparkirkan. Saat Wawan sudah berada di dalam rumah makan, satu orang turun dari motor atas nama Suwandi lalu memecah kaca mobil sebelah kiri. Dia langsung menarik tas dari mobil yang berisi uang yang baru saja ditarik dari bank. Aksinya terlihat oleh Wawan, langsung mengejarnya dan Suwandi bergegas naik ke motor. Saat baru saja duduk di jok motor, Gunawan sudah tiba di sana, menarik perampok itu hingga akhirnya jatuh. Joki yang mengendari sepeda motor langsung tancap gas meninggalkan lokasi. Suwandi yang tertinggal di lokasi masih berusaha untuk kabur lalu berduel dengan Wawan. Tas berisi uang diduga koyak, membuat uang langsung berhamburan di jalan saat terjadi perkelahian di antara keduanya. Warga datang memberikan bantuan membuat perampok itu akhirnya bisa langsung ditangkap dan diamankan. Sementara, uang yang berhamburan dipungut oleh warga yang berkurumun mengumpulkan dan memberikan ke Wawan. Pelaku akhirnya dijemput polisi dan kini mendekam di Polsek Marusebo, Muarujambi. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.